selamat menikmati jadi dulu-duluan dapet dan gue tuh sebenernya iseng ya pas lagi mau dapetin sepatu ini tuh gue ngetes 7 handphone sama eh 6 handphone sama 1 tablet gue sih nah kalo temen-temen follow instagram gue pasti tau prosesnya kayak gimana tapi kalo kelewat dan gak follow nih kayak gini kira-kira lagi ngapain bos? lagi ngetes flagship nih dulu-duluan siapa yang kira-kira dapet nanti? iya bo udah liat ya kayak gimana intinya disitu tuh cuma pake 1 akun 1 ovo juga sama 1 jaringannya sama pake wifi semuanya ya gue iseng aja ngetes cepet-cepetan mana diantara ke 7 device tersebut dan yang menang adalah yang ini nih oneplus 8 pro even note 20 aja kalah udah balik lagi ke sepatunya intinya tuh pas dateng kayak gini kotakan dus warna coklat biasa padahal aslinya kan dia gak ada dusnya untuk sepatu yang kolaborasi kali ini langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail oke ini guys datengnya kayak gini ya dilapis lagi pake dus luar dan tuh isinya pas dateng foto kompas udah genjot size 41 kalo gue biasanya cepet juga datengnya gak nyangka bakal secepet ini sih kita langsung buka aja sah pelan-pelan terkena lagi lumayan nih abis review gue jual ah kemarin itu sempet rame di instagram ada yang naro harga berapa deh 4 juta apa 3 juta sih lupa nanti gue mau iseng naro harganya 6 juta 500 oke emang dibilangnya datengnya tuh gak pake ini ya dus jadi biar menjaga kelestarian bumi apa recycle gitu-gitu jadi datengnya pake tote bag kayak gini sih eh bukan tote bag ini apa namanya ini yang beginilah pokoknya tuh ada talinya 2 jadi temen-temen bisa jadiin tas juga buat di punggung belakang isi di dalam dusnya udah gak ada apa-apa lagi oke guys ini yang warna cyan ya gue tuh belinya yang warna biru aslinya tuh kan ada 4 warna kayak warna tinta sih tinta printer kalo gue cuma mereka si tim kompas bilangnya gue lupa apa sih maksudnya yang 4 warna itu ada lambang-lambangnya lah pokoknya tapi buat gue ya ngingetin gue sama tinta printer biru kuning pink sama hitam nah ini tuh dateng tasnya dengan materialnya kayak parasut sih materialnya terus kalo ngomongin detailnya lagi ini tulisan kompasnya warna biru mungkin karena sepatu yang gue belinya warna biru terus di ujung kanan kiri tasnya sini tuh dikasih plastik lagi jadi mungkin biar lebih kuat atau ya buat aksesoris ya disini ada tagnya The Genjots dan dibaliknya ada tulisan Ciranjang dah lihat isi sepatunya oh masih ada plastik lagi ternyata nah ini dia sepatunya ini sainnya tuh biru pink kuning hitam gue tuh lebih ngincer yang biru guys sebenernya kenapa? karena dengan satu sepatu ini aja melambangkan keempat warnanya jadi kalo temen-temen liat kan emang kalo di lapaknya sama di foto-fotonya si kompas itu emang ada empat warna dan bedanya tuh di bagian belakang sini kan tapi kalo yang biru ini semua warna tuh ada di sepatu ini nih birunya ini pinknya kuningnya di stripe sini hitamnya di uppernya semua jadi harusnya kalo misalkan resell ya kalo menurut gua harusnya yang biru ini yang paling mahal gitu eh bentar tadi plastiknya kok udah kebuang aja ini ada apaan? nih kayak gini terus dibaliknya ada tulisan gini guys di pause aja kalo mau baca ya nah kayak gini ini beminyak beminyak oi ininya beminyak nih nih ya kalo gak percaya ini gua pegang-pegang kayak tangan kiri terus ini belum ada nih gua tempel tuh ininya beminyak tuh keliatan tuh di kamera mantul-mantul gitu nih tuh glow in the dark nanti kita coba glow in the dark kayak gimana sekarang kita ngomongin detailnya ini ada shoe paper di dalamnya atau kertas roti nih terus ini di bagian pull tabnya ada kertas lagi detailnya dia gak ada tali ya jadi diganti sama velcro ada 3 biji mungkin untuk memudahkan juga kalo temen-temen lagi naik sepeda karena bukan gitu campennya oh ada ini juga lash keepernya lash keepernya lebar ya mau temen-temen pake atau gak pake lash keepernya sebenernya gak keliatan sih keliatannya kalo temen-temen tuh pake tali jadi ini fungsi lash keepernya mungkin biar si tangnya atau lidahnya tuh gak menceng kanan menceng kiri pada saat dipake gitu sekarang kita ngomongin masih di bagian lidahnya aja dulu ya mumpung lagi dibuka gini nih di bagian depan lidahnya ada 17 Agustus 2020 terus ini zebra cross nih yang putih-putihnya sama ini yang X ini gue lupa apa namanya kalo di rambu lalu lintas artinya jangan ngumpul disini ini ada di daerah Sabang jalanan Sabang sana tuh terus dibaliknya wah ini lucu sih ada tag kayak gini nih CMYK nya size-nya Euro 41 itu KGT 2020 sepatukompas.com buatan Indonesia dalamnya full materialnya canvas semua ya jadi gak ada mesh-meshnya sama sekali jadi feels dipakenya harusnya sih sama-sama aja terus disini ada genjots sama ini ciranjang juga terus ini untuk stripe-nya diganti material itu pake plastik warna kuning transparan cakep sih ada aja gitu ide-nya ya terus untuk ininya foxingannya juga warnanya tuh kayak krem-krem kayak hampir transparan gitu sih karena ini kan warna fosfor jadi bisa nyala dalam gelap nantinya tuh sama ini nih buletan 2 di bagian pull tabnya reflektif jadi kalo kena cahaya nanti akan mantul oke guys ini contohnya liat bulet-buletan yang di layar handphone gue ini flashnya masih mati ya abis itu ini flashnya gue nyalain tuh jadi reflektifnya tuh ya bisa dibilang karena buat naik sepeda gitu ya jadi biar keliatan sama pengendara motor atau mobil di belakang di bagian kakinya ada refleksi kayak gini jadi kayak mata kucing gitu kan terus lanjut lagi kita ke bagian ini deh installnya ya installnya tuh bisa dilepas sengaja gitu wow installnya beda ini harusnya lebih empuk lah 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 ntar dulu kan ini gue belinya size 41 kok disininya tulisannya ini 42 guys oh mungkin ini bisa untuk size 41 dan 42 kali ya untuk installnya terus ini lumayan tebel pokoknya beda dari kompas biasanya sih kompas biasanya oke kita liat nih yang PMP bentar eh gak bisa dilepas ini mah oh iya lupa gak bisa ini beda dari kompas biasanya ini kayak jadi inget sama mister Getske tapi gue gak tau deh ini Getske atau bukan buat yang tau coba tulis aja di kolom komentar di bawah terus ini untuk bagian atasnya sendiri ini installnya kayak gini ada kayak peta maps gitu ya ini dia jalan ciranjangnya kayak begini ini putih mah cepet kotor ya jadinya kok sering diinjek tapi ya namanya juga dipake ya kan buat dipake kan bukan buat dijual terserah untuk bagian install boardnya dikasih kain-kain begini ingetin gue kayak di studio band ini kayak kain begini sih guys tuh oh ngujumi-ngujumi juga ketutupan kan sama installnya terus untuk bagian outsole nya sendiri kayak begini ya warnanya tuh gak gam pada biasanya sih ya balik lagi lah karena ini material fosfor kali bisa menyala ya wis begini aja sih menurut gue keren asli keren yang warna biru ini kalau warna kuning ketemunya kuning disini kalau warna pink ketemunya pinknya yang dipultap kalau yang hitam jadinya kayak ya biasa aja sih canvas-kanvas semua oke paling abis ini kayak biasa kita lihat on fit nya selamat menikmati 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 dan menurut istri gue biasa aja malah kalau gak tadi ya namanya selera ya ditambah lagi menurut istri gue dan menurut gue pun sama maksudnya ini sepatu harganya kan 700 ribuan yang bikin mahal dimananya ya gue sih kurang paham guys apakah tambalan warna biru ini harganya mahal atau foxingnya yang bisa nyala dalam gelap alias ada fosfornya ini yang bikin mahal atau ininya juga stripe nya yang pake plastik kayak gini nih karet sih karet plastik ya gitulah pokoknya transparan yang bikin mahal atau pull tab nya yang bikin mahal atau jangan-jangan karena ada genjots itu ada 4 jadi pembagiannya banyak jadi lebih mahal kali ya soalnya gue juga gak ngerti soalnya kompas yang PMP aja ini tuh 500 ribuan eh 500-600 ribuan ya ya pokoknya kayak gini dengan dapet modelnya yang high tapi ya emang gak ada tambahan apapun sih di bagian uppernya kalau ini kan tambal-tambalannya banyak atau oh atau ini velcro yang bikin mahal buat yang ngerti coba tulis aja kolom komentar di bawah ya kali gitu biar kita diskusi ya namanya juga gue bukan pemerhati banget material gimana atau historinya gimana-gimana yang penting kalau gue tuh suka sama barangnya atau gue lagi hoki dapet retail gue ada duitnya gue beli yaudah gue bahas kayak gitu jadi emang sebenernya gak ada alasan gimana-gimana sih sekarang tuh kalau sama kompas aja sebenernya jujur biasa-biasa aja sih sepatu lokal banyak yang lainnya yang lebih bagus terus kalau ngomongin feels dipakenya ini sepatu kayak biasa aja namanya juga materialnya kanvasnya bagian dalamnya innernya juga kanvas kayak gini kanan-kiri terus bagian lidahnya kalau kaki kita begini juga ya biasa aja kayak kanvas apa adanya cuma gue akuin ini untuk installnya iya lebih empuk jadi better yang ini maksudnya tuh lebih empuk dari kompas kebanyakan tapi masih kalah empuk atau kalah nyes gitu kalau diinjek ketimbang ventella ataupun patrobas itu masih beda si patrobas sama ventella masih lebih enak dipakenya masih lebih empuk sorry masih lebih empuk dipakenya terus kalau soal nyaman masih nyamanan patrobas karena dalemnya mesh kalau ini kan kanvas biasa ya terus soal ini talinya yang diganti sama velcro menurut gue ini positif jadi lebih cepat aja kalau misalkan mau nge-adjust kaki ataupun masukin atau keluarin kaki dari sepatunya ya nilai positif nih diganti kayak gini cuma balik lagi ke selera ya ada yang suka velcro ada juga yang suka tali kalau buat gue pribadi gue gak ada masalah mau tali atau velcro sama-sama aja gitu sepatu gue banyak coy terus juga ini installnya tadi gue ada nyobain gak pake kos kaki ya dan kaki gue tuh langsung masuk gitu aja installnya tuh enak nih untuk bagian atasnya lapisan yang ada tulisan the genjotsnya ini licin sih jadi pas kita mau masukin kaki slosor aja gitu enak kok terus ngeluarinnya juga slosor aja enak cuma pas kita pake gak licin gimana-gimana enggak sama juga badan lagi ngejek tanah ya jadi aman-aman aja intinya pada saat kita mau masukin kaki dan ngeluarin kaki dalam keadaan kaki telanjang gak pake kos kaki ini enak installnya gitu 700 ribuan kalau lo dapetinnya susah daripada beli resell ya mendingan beli converse ketahuan ada mereknya converse dari dulu orang ya paham 700 atau 800 ribuan gitu kan ya sip segini aja guys video unboxing gue dan impresi pertama untuk sepatu kompas kolaborasi sama the genjots terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa gak usah di like gak usah di share dan gak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke temen-temen siapa tau nambah pahala ya gue wasah sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye cheers subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp